Halo teman-teman, apa kabar? Kita kasih waro-waro nih Buat teman-teman yang kemarin yang Oh giveaway lagi dong Nah, kali ini kita akan adain giveaway lagi ROTU 400K BDB Channel ya Yang mau ikut silahkan Jadi nanti tinggalkan jejak aja Pokoknya tinggalkan komen Nanti saya yang pilih Saya pilih berdasarkan Dari komentar yang sesuai dengan videonya Jangan berkomentar Yang cuma bagus-bagus aja Tapi gak sesuai dengan isi videonya Saya akan nanti pilih dari teman-teman Yang paling valid juga komentarnya Kali ini hanya ada di BDB Channel Syaratnya gak pake Instagram lagi Kita mulai di BDB Channel Yang utama ini kita ada burung Kelatik Sultan Ini burungnya para Sultan Ini dari Himalaya Ini burung Kelatik Sultan Burung import ya Ini burung yang sangat cantik banget Nah ini bisa teman-teman miliki Bisa menangkan di giveaway Di 400.000 subscriber BDB Channel ya Kalau ini Ini ada murai batu traflorok Ini korea juga panjang Oke teman-teman ya Ini waro-waronya Semoga ini juga bisa Inilah bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa support kita Dukung kita Semoga beruntung nanti Ini Beratik batu Sultan Dan ini murai batu traflorok Ini giveaway kita Untuk 400.000 subscriber BDB Channel Oke Kalau di episode sebelumnya Kita sudah bahas burung-burung maskot provinsi Di Indonesia Nah sekarang lanjutannya Ya teman-teman ya Kita bahas burung-burung maskot Kota dan kabupaten Di Indonesia Sekarang kita awali Dengan membahas Burung maskot Identitas Kota dan kabupaten Di provinsi Jawa Timur Yang pertama Tentu saja Diawali dari Kota kelahiran saya Di Blitar Kota kecilan indah ini Memiliki maskot Burung kuntul besar Atau Nama ilmiahnya Ardea Alba Persebaran habitat burung ini Cukup luas Tersebar hampir Di seluruh dunia Sedangkan Di Indonesia Burung ini bisa ditemukan Di Sumatra Kalimantan Jawa Bali Sulawesi Nusa Tenggara Maluku Sampai ke Papua Burung ini dulu Banyak ditemukan Bertengger Di pohon beringin Di alun-alun Kota Blitar Bersama burung kuntul kerbau Yang lebih kecil ya Tapi sekarang Sudah tinggal sedikit Populasinya Sudah banyak yang menghilang Selanjutnya kita ke Kota Madiun Kota ini memiliki Maskot burung Kapodang Kuduk Hitam Atau yang akrab Dipanggil dengan Nama Kapodang Emas Burung dengan nama Ilmiah Aureolus cinensis ini Memiliki nama Internasional Black Neap Aureole Persebaran habitatnya Cukup luas Dan subspesiesnya Juga banyak Nah Sementara Yang menjadi Maskot kota ini Adalah Subspesies Aureolus cinensis Maculatus Yang persebaran Habitatnya Ada di Pulau Jawa Selanjutnya Kita menuju Kota Pasuruan Maskot kota ini Adalah Burung walet Sarang putih Nama ilmiahnya Aerodramus fusifagus Atau Kalau dalam bahasa inggris Disebut White Ness Seaflet Persebaran habitat Burung ini Ada delapan Subspesies Sedangkan Burung yang jadi Maskot kota ini Adalah Subspesies Aerodramus fusifagus Fusifagus Persebaran habitatnya Bisa ditemukan Di Pulau Jawa Kangean Bali Nusa Tenggara Timor Sumbawa Dan Tanah Jampea Di Sulawesi Selanjutnya Kota Malang Maskotnya Adalah Si burung Penganyam Hadal ini Yaitu Burung Manyar Tempua Atau Nama ilmiahnya Plosius Manyar Dalam bahasa inggris Dinamakan Staked Weaver Burung ini Memiliki Sarang yang cukup Unik Dan Mendapat julukan Arsitek Sarang Karena kemampuan Membuat sarangnya Yang spektakuler Dulu burung ini Sangat banyak Populasinya Tapi sekarang Sudah jauh Menyusut drastis Dan bahkan Sudah punah Di beberapa tempat Persebaran habitat burung ini Dibagi Empat Subspesies Untuk Subspesies Yang Jadi maskot kota ini Adalah Subspesies Subspesies Manyar Manyar Persebaran habitatnya Dapat ditemukan Di Jawa Bali Dan Bawean Selanjutnya Kabupaten Magetan Maskotnya Adalah Elang Ular Bidu Memiliki Nama ilmiah Spilornis Sela Dan Nama inggris Trusted Serpent Eagle Burung ini Bisa jadi Pengendali Ular Dari Udara Sayang Populasinya Terus Menyusut Akibat Perburuan Liar Persebaran habitat burung ini Sangat luas Ada 21 Subspesies Nah Yang jadi maskot Kabupaten Magetan ini Adalah Subspesies Spilornis Selabidu Persebaran habitatnya Dapat ditemukan Di Jawa Dan Bali Selanjutnya Kabupaten Jombang Maskot burung ini Adalah Burung Gelatik Jawa Nama ilmiahnya Pada Orisivora Atau Dalam Bahasa Inggris Dinamakan Javan Sparrow Burung Fins Endemik Jawa Ini Habitat Liarnya Justru Sudah Sangat Menyusut Di Pulau Jawa Bahkan Bisa Dikatakan Punah Di Beberapa Tempat Kebanyakan Sekarang Berkembang Biat Justru Banyak Populasinya Di Penangkaran Tapi Sudah Ada Beberapa Yang Merestocking Kembali Populasinya Di Alam Nah Persebaran habitat Burung ini Di Jawa Dan Bali Jadi Memang Burung Endemik Jawa Dan Bali Tapi Sekarang Sudah Banyak Di Introduksi Ke Beberapa Daerah Bahkan Ada Beberapa Daerah Di Luar Negeri Yang Juga Menginstruksi Burung Ini Selanjutnya Kabupaten Madiun Kalau Kotanya Punya Maskot Kepodang Emas Nah Sekarang Kabupaten Madiun Juga Punya Maskot Burung Juga Nih Yaitu Burung Jalak Putih Nama Ilmiahnya Sturnus Melanopterus Atau Black Wing Storling Kalau Dalam Bahasa Inggris Sekarang Populasi Burung Ini Sudah Punah Di Alam Bisa Dikatakan Begitu Hanya Tinggal Beberapa Tempat Saja Itu Pun Hasil Restocking Atau Pelepas Liharan Kembali Persebaran Habitat Burung Ini Ada Tiga Subspecies Satu Subspecies Yang Dimaksud Disini Adalah Subspecies Acridocterus Melanopterus Melanopterus Yang Persebaran Habitatnya Ada Di Jawa Bagian Barat Dan Tengah Selanjutnya Kita Menuju Ke Kabupaten Trenggalek Maskot Di Kabupaten Trenggalek Adalah Burung Lang Laut Perut Putih Atau Nama Ilmiahnya Hali Yaitu Leococaster Kalau Dalam Bahasa Inggris Dinamakan White Bellied Sea Eagle Burung Laut Terbesar Ini Sanggup Terbang Tidak Kecepatan 115 Kilometer Perjam Meskipun Tampak Kaku Di Darat Tetapi Di Angkasa Dia Benar Benar Anggun Dan Menakjubkan Persebaran Habitat Burung Ini Sangat Luas Mulai Dari India Asia Tenggara Australia Dan Tersebar Luas Juga Di Perairan Perairan Di Indonesia Termasuk Pulau Jawa Di Kabupaten Tergalik Ini Selanjutnya Kabupaten Nganjuk Kota Ini Maskot Bukan Burung Melainkan Ayam Ayam Hutan Hijau Nama Ilmiahnya Galus Various Atau Green Jungle Fall Kalau Nama Inggrisnya Persebaran Habitatnya Dapat Ditemukan Di Jawa Bali Dan Pulau Terdekat Flores Sumba Dan Alor Selain Itu Ayam Ini Juga Sudah Di Introduksi Ke Kepulauan Kokos Itu Bagian Dari Negara Australia Selanjutnya Kabupaten Ngawi Maskotnya Adalah Burung Dejubelang Si Mungil Bersuara Cetar Ini Memiliki Nama Ilmiah Saksiola Caprata Atau Pipe Buscet Kalau Dalam Bahasa Inggris Persebaran Burung Ini Cukup Luas Di Asia Ada Sekitar 16 Subspecies Yang Tersebar Nah Untuk Yang Dimaksud Disini Yaitu Subspecies Caprata Saksiola Fruticola Persebarannya Dapat Ditemukan Di Jawa Flores Dan Alor Sayangnya Kembali Lagi Populasi Di Pulau Jawa Sudah Punah Di Beberapa Tempat Sayang Selanjutnya Menuju Ke Kabupaten Kendiri Burung Maskot Disini Adalah Burung Alap Alap Kawah Nama Ilmiahnya Falco Peregrinus Sedangkan Kalau Dalam Bahasa Inggris Dinamakan Peregrin Falcon Persebaran Habitat Burung Ini Sangat Luas Ada Sekitar 75 Subspecies Nah Untuk Subspecies Yang Jadi Maskot Kabupaten Kendiri Ini Adalah Subspecies Falco Peregrinus Ernesti Persebarannya Bisa Ditemukan Di Pegunungan Pegunungan Di Sumatera Kalimantan Jawa Bali Nusa Tenggara Sulawesi Maluku Dan Papua Selanjutnya Kabupaten Perbulinggo Maskot Burung Julang Emas Burung Yang Sudah Terancam Punah Posturnya Sangat Besar Burung Ini Memiliki Nama Ilmiah Reticeros Undulatus Atau Retic Unpil Kalau Dalam Bahasa Inggris Saya Sudah Pernah Mendokumentasikan Langsung Burung Ini Di Alam Liarnya Di Pulau Jawa Pengalaman Yang Luar Biasa Persebaran Habitat Burung Ini Termasuk Luas Ada Di Butan India Sumatera Kalimantan Jawa Dan Bali Termasuk Juga Di Pulau Lepas Pantai Terdekat Selan Selanjutnya Kita Menuju Ke Kabupaten Blitar Kalau Kota Blitar Maskotnya Kuntul Besar Nah Ini Kabupaten Blitar Juga Punya Maskot Burung Juga Ya Yaitu Burung Rengganis Atau Nama Resminya Burung Cucak Gunung Ini Lebih Ngetren Disebut Cucak Wilis Saudara Burung Kutilang Yang Habitatnya Di Atas Gunung Ini Nama Ilmiahnya Pignonotus Bima Jolatus Dan Nama Inggrisnya Orange Spotted Bulbul Persebaran Habitatnya Dibagi Dua Subspecies Satu Yang Ada Di Kota Ini Adalah Subspecies Pignonotus Bima Jolatus Tangerensis Persebaran Habitatnya Bisa Ditemukan Di Pulau Jawa Bagian Timur Dan Bali Selanjutnya Kabupaten Ramongan Maskotnya Burung Puter Ini Bukan Termasuk Burung Asli Indonesia Tapi Sejarahnya Dulu Dibawa Masuk Oleh Belanda Dari Afrika Di Jamar Penjajahan Makanya Burung Burung Tidak Ada Habitat Liarnya Di Indonesia Banyak Lahir Dari Hasil Penangkaran Nama Ilmiah Burung Ini Streptopilla Decoacto Dan Nama Inggris Nya Eurasian Collard Persebaran Habitatnya Ada Tiga Subspecies Dan Yang Dibawa Masuk Ke Indonesia Adalah Subspecies Streptopilla Decoacto Decoacto Selanjutnya Kabupaten Tuban Maskot Burungnya Burung Kerakerbau Atau Burung Jalakebo Nama Ngetrennya Nama Ilmiahnya Acridocterus Javanicus Atau Javanmina Kalau Dalam Bahasa Inggris Sekarang Sudah Sangat Sulit Ditemui Mencari Populasi Liar Burung Ini Yang Dulu Banyak Banyak Kita Temukan Di Persawahan Barengan Kebo Atau Sapi Makanya Dinamakan Kerakebo Atau Jalakebo Persebaran Habitat Burung Ini Bisa Ditemukan Di Pulau Jawa Dan Bali Selanjutnya Adalah Kabupaten Bojonegoro Maskot Nya Adalah Merak Hijau Atau Nama Ilmiahnya Pavomuticus Kalau Dalam Bahasa Inggris Dinamakan Green Pivol Persebaran Habitat Si Merak Yang Cantik Ini Ada Tiga Subspecies Dan Satu Yang Ada Di Kota Ini Adalah Subspecies Pavomuticus Muticus Yang Persebarannya Bisa Ditemukan Di Pulau Jawa Selanjutnya Kabupaten Jember Burung Maskot Di Kabupaten Jember Ini Adalah Burung Julang Emas Jadi Sama Dengan Kabupaten Probolinggo Burung Ini Memiliki Nama Ilmiah Rhinotheros Undulatus Atau Rated Ornbill Dalam Bahasa Inggris Memang Cukup Luas Persebarannya Makanya Gak Heran Ada Dua Tempat Yang Menjadikan Burung Ini Sebagai Burung Maskot Selanjutnya Yang Terakhir Kabupaten Malang Burung Maskot Burung Cucak Hijau Atau Nama Resminya Cicat Daun Besar Nama Ilmiah Choropsis Sonoreati Atau Gritter Green Leopard Kalau Nama Inggris Burung Cucak Hijau Disini Satu Jalur Hingga Ke Timur Di Banyuwangi Makanya Biasanya Posturnya Lebih Besar Persebaran Habitatnya Bisa Ditemukan Di Jawa Dan Bali Hingga Ust Bisa Build Guidahann Nah cukup sekian dulu teman-teman ya Semoga informasinya bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Bisa dijadikan tambahan bawasan dan referensi Seputar burung-burung yang ada di Indonesia Jadi ada tambahan Literatur dan Perpendaraan aja Seputar burung-burung di Indonesia Jadi semakin mengenal Tentunya nanti akan semakin peduli Terhadap kelestarian burung-burung ini Ya mari kita jaga kelestariannya Terutama burung-burung masket Kebanggaan di kota kita masing-masing Biar kita bisa Tetap menikmati burung ini ke depannya Biar tetap lestari Kita jaga burungnya, kita jaga witanya Biar mereka tetap safe Bisa berkembang biak Dan anak tunjuk kita masih bisa tetap menikmatinya Karena ini titipan ya bukan warisan Jadi tetap semangat teman-teman Untuk menyebarkan virus konservasi di Indonesia Jangan lelah ya Dan Sekarang lagi saya ingatkan Jangan lupa untuk dukungan channel kita ini Dengan subscribe, like, dan share Biar kita bisa tetap aksis menghadirkan informasi-informasi Seputar dunia burung dan unggas lainnya Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya Selamat pagi dan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya